Intro Di bantai bestari soal sampah Emosi Anis bocor Anis ini tipe orang yang kalau marah tidak berteriak menjerit-jerit Seperti kebiasaan pendukungnya yang memuja monas Ada beberapa jenis melambiaskan kemarahan yang bisa saya lihat selama saya hidup Orang yang kalau marah reaktif sekali dan melakukan hal yang baik Ini seperti logam natrium alias sodium yang disiram air panas Meletup-letup dan terlihat seperti gunung yang siap erupsi Orang-orang seperti ini dapat kita lihat dengan sangat jelas Tetapi ketidakpuasanya diselesaikan dengan sangat memuaskan Contoh orang ini adalah Ahub Ahub kalau marah tentu akan menjadi sosok yang menakutkan Mengapa? Karena dia galak dan mencak-mencak Tetapi akhirnya gunung yang meletus itu mengeluarkan lava Yang pada akhirnya menyuburkan banyak tempat Khususnya daerah sekitarnya Kemarahan Ahub ini membuahkan harapan dan kehidupan yang baik bagi rakyat Jakarta Orang yang sewaktu marah reaktif dan malah mencelakakan orang Ini biasanya dilakukan oleh preman Mereka ini bisa saja marah tanpa sebab musabab yang jelas Dan kemudian bereaksi mengancam-ancam orang Ini mirip seperti pendukung anis si pemuja monas Mereka kalau marah bisa didiamkan dengan beras Suruh kunyah saja itu beras Orang yang marah dengan cara diam dan melakukan hal yang positif Biasanya orang ini bertindak dalam diam Di dalam diamnya terkadang kita melihat ada amarah yang mereka kelola dengan sangat baik Contohnya adalah Jokowi Dodo Dia bergerak dalam senyap Kemarahannya tidak ia munculkan Saya curiga Jokowi belajar pengendalian diri dari seh asal India Tetapi tidak perlu dari India Di Indonesia saja sudah ada ajaran filsafat Jawa Yang mengajarkan kita untuk tidak reaktif Dan Jokowi belajar dari sana Emotional management dari Jokowi benar-benar terlihat Hasilnya adalah 5 tahun Indonesia maju Orang yang marah kemudian diam dan melakukan hal yang positif Ini tipe manusia yang tidak penting dan akan dibuang sejarah Mereka ini kalau disebut namanya pasti marah Jadi janganlah kita sebut namanya Biarlah kita imajinasikan secara liar saja Terlepas dari keempat tipe orang ini Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat apa yang menjadi karakter Anis Apakah Anis masuk dalam salah satu kategori dari empat di atas Atau bukan semuanya Mari kita simak penjelasan manusia bernama Anis itu Mengenai reaksinya terhadap Bestari dari Nasdem Jadi Pak Bestari itu membincangkan Jakarta yang dia ikut tanggung jawab kemarin Jadi beliau suka lupa maunya menyerang gubernur sekarang Lupa ini menyerang gubernur-gubernur sebelumnya Tuh Beliau Pak Bestari itu menceritakan pengelolaan sampah selama ini Saya sedang mengubah sebelum saya bertugas tidak ada pengelolaan ETF Intermediate Treatment Facility Sekarang kita mulai ada ETF lagi di proses Yang kedua di Bantergebang sekarang ada pengelolaan sampah dari sampah menjadi energi Itu belum ada dulu Yang saya terima saat ini adalah kenyataan yang ada sejak kemarin Angka-angka itu kan sudah bertahun-tahun Tutu sekarang kita sedang menyiapkan Anda selalu tanyakan soal sampah plastik bagaimana Nanti sesudah roadmap pengelolaan sampah selesai Sekaligus kita laksanakan Nantikan ada pengurangan di sumber itu Tutu yang paling penting kalau soal sampah ini adalah jangan seperti sekarang Kalau yang dikerjakan selama ini di Jakarta Tak hanya memungut sampah bukan mengelola sampah Itu yang kita tekankan Kita mau mengelola Mengelola itu artinya dari mulai sumbernya sudah mulai didata Demikian ucap anis di rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta Jalan Taman Suropati Menteng Kalimat di atas sengaja saya berikan keseluruhannya Mengapa? Agar kalau kita perhatikan kalimat di atas Semuanya hanyalah berputar-putar di tempat Ada yang menjadi karakter anis disini Dapat kita lihat Bahwa orang ini kalau marah muter-muter dan salah-salahkan orang Terlihat sekali orang ini begitu emosi dan marah Tetapi dia tidak mengekspresikan dengan intonasi Dia mengekspresikan dirinya dengan muter-muter Jadi sudah paham ya Mengapa masalah sampah di Jakarta tidak akan selesai Wong Guis aja sadar kalau apa yang dia katakan hanyalah seperti itu Begitulah sampah-sampah Dikutip dari Super Silhouette dan diterus oleh Manuel Mawingkang Terima kasih 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 Semua akan menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Orangnya santun dan lengah hati Setulus hati membangun logram Dengan berani dia berantas korupsi Dia korup terjadi gigit jari Ada yang nyinyil tak pakai data Bikin lagu yang isinya fitnah Tapi dia kerja dan terus bekerja Dari kemajuan negeri ini Dan ini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Dan semua akan menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Dan ini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua akan menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Sampai jumpa di video selanjutnya Bersih, jujur, dan meragak Berbuat demi masa depan kami Sosok pemimpin tegas pemberani Kamu tidak tergantikan Terbukti bektimu untuk negara Indonesia timur bersuara Siang dan malam kau bekerja Demi anak bangsa Jangan menyerah Rakyat mendukungmu Bekerjanya takkan membangun Tanpa kena lelah Tetap Jokowi Dua periode Ayah Jokowi Rakyat mencintaimu Pilih Jokowi Indonesia kerja Ayah Jokowi Rakyat selalu berdoa Pilih Jokowi Indonesia jaya Siang dan malam kau bekerja Dari anak bangsa Jangan menyerah Jangan menyerah Rakyat mendukungmu Bekerjanya takkan membangun Tampak kena lelah Tentang Jokowi Tentang Jokowi Tua periode Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih